Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Mus Derita Kali ini kita akan lanjut review rumahnya Pak Herman Bagi teman-teman yang penasaran dengan ternak dan kebun beliau yang di bawah tanah Sama, saya juga penasaran Ayo kita cek bareng-bareng Di ruang tamunya seperti ini Dili partisi untuk batasin ke ruang keluarga Terus ada kaligrafinya Terus jendelanya seperti ini Letralisnya minimalis Terus ada angin-anginnya juga Jadi di rumah ini ada dua akses Satunya ini ke rumahnya, rumah utama Terus satunya lewat samping Jadi kita ke ternaknya itu lewat samping Kita masuk ke ruang bawah tanah Lumayan luas ya Seperti ini teman-teman Oke teman-teman, sekarang coba kita lihat rumahnya dari dalam Kondisi dari dalam ya Rumahnya seperti ini Jadi ini kamar 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 Yang sedangkan jendela yang sebelah situ itu ruangan yang tadi Yang dari ruang tamu tadi langsung tembus ke belakang itu Ini turun dari samping sana juga tembus Dari sini tembus Terus ini masih ada bangunan yang belum selesai Di sini nanti rencananya kamar anaknya Kamar mandi Sama ruang cuci Sampingnya jemuran Dan ternak Dan Kebun Nanti kita cek sama-sama Kita lihat burungnya dulu Yang pertama nih Burung apa nih Pak? Lohbet namanya itu Lohbet Lohbet Itu sudah umum itu Di Masyarakat kita Yang lain Ini ada Namanya Perkutut namanya Perkutut Ini Burung Jawa yang filosofis nih Jadi dia punya nilai karismatik bagi orang Jawa ini Jadi orang-orang yang punya Kemampanan itu sebenarnya Biasanya punya seperti ini Ada lagi puter yang putih itu Itu puter yang bagus juga Puter ini biasanya Bagaimana orang-orang yang masih muda Yang terus cari uang Itu juga filosofinya di situ Oh Di sini juga ada beberapa tanaman ya Ada pisang Jawa Namanya pisang apa ya? Pisang kepo Atau pisang gajeh Ada lagi pisang ini Pisang bagus nih Ini pisang besar itu lah Yang hasilnya cukup banyak Ada pisang tarlin ya Ada pisang raja Gajeh Macam-macam Ini pepaya ya Pepaya Iya pepaya Ada nangka Ada mangga Nangka Kita tanam ya Jangan sampai nanti ada Tuan tersisa Sebenarnya kalau mau diatur seperti taman Bagus sekali Ini belum Belum memungkinkan ya Memungkinkan Ini pepaya Pepaya udah berbuah nih Udah berbuah ini ya Ini juga ada arena memanah ini Bagi anak-anak Kita juga menyempatkan memanah Untuk memanah Ini nanti kita buat tanam sayur juga nih Masih kita siapkan Juga pembuangan untuk kotoran ayam Yang saya bilang tadi untuk kompos ya Kompos ini Jadi kita biarkan satu bulan Nanti biar terpurai Hasilnya kita Ini buat kompos seperti ini Untuk tanaman Kita Oh buat bisang Buat yang lain-lain Ini kita lihat Ayamnya Ini ayamnya Kebetulan ada buahnya ini Kebetulan ada buahnya Ini kalau kita hitung ya Ada lima kandang mini Ini saya hitung ada 30 ekor ayam 10 Ayam kampung Pancamurti 20 Horn Ini memang kita Berikan model ya Ini ada Kandang isi Empat ayam Ini memang agak Luas space-nya Kadang-kadang ada yang tanya Kok Terlalu sempit Ini Kalau pepin tidak sempit Ya Dibuat Seperti ini Pakai nipel drinker ini Jadi kita Sebalik tidak perlu Menurut minum Cukup dia Matuk di sini Oh dia sudah tahu ya Sudah tahu dia Jadi Pertama kali dia Masuk kandang ini Dia lihat warna-warna Dia langsung matuk Keluar ayam Dia otomatis Terulang Usianya 16 minggu Kalau yang sana Usianya 22 minggu Dapat telur semuanya Jadi ini baru kita masukkan Termasuk bagi yang nanti butuh pesanan Jadi dari sini kita Keluarkan Jadi bisa Oke Pesan Kita mulai pemesanan Untuk Jalur yang Ada transportasi Sehari nyampe Sehari nyampe Khususnya di Jawa Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah ini Ini media yang lagi rame kemarin ya Jadi kita memiara Lele dalam Pek Kurang lebih Usia Dua mingguan ya Dua mingguan Lele-nya dua mingguan Masih kecil ya Berapa Kira-kira berapa minggu lagi nih Ini sebenarnya Kalau panen Ukurannya Tiga bulanan Tiga bulanan Jadi mungkin Kangkungnya bisa panen berapa kali Baru ini Ini kangkung belum panen Belum Baru mulai ya Sekitar semingguan Tahu saya tiga minggu ya Ya Tiga mingguan Tiga minggu panen Seperti ini mungkin kita cukup Siapkan anggaran sekitar 250-an maksimal Sudah jadi Bisa Diimba paru Bisa diimba bekas Macam-macam Dan nanti Bapak-Ibu juga bisa melihat di Youtube Sudah banyak kupasanya ya Memelihara lele di bek Kecil-kecil seperti ini Kita beri cobaan ya Pakan ya Saya berikan dulu pakan Sebentar ya Ini adalah pakan jadi Di dalamnya ada campuran konsentrat Jagung dan dedak ya Jadi ini kita berikan pakan Sehari dua kali Pagi sekitar jam Jam tujuan ya Sama sore jam Tiga sampai jam empat Cukup dua kali aja Kalau kita berikan makan Banyak nanti Akhirnya dia terlalu besar Obesitas Karena yang kita butuhkan Dan telurnya Seperti ini ya Teman-teman ya Ini apa aja Ada jagung Ada jagung Ada dedak Sama dakosentrat Sudah pakan jadi Kalau populasi besar Nanti kita bisa Meracet sendiri Ya senang Kalau Lihat pakan ini Ini bagian dari Itia doa ya Kalau kita bisa melihara Dengan jumlah kecil Suatu saat nanti Bisa melihara Lebih dari ini Kita harus mulai dari kecil Sambil membangun Kompetensinya Satu kandangnya Yang mana Pak Ini Seperti yang Ada yang Isi 6 Ada yang isi Bahkan ada isi 10 2 jutaan yang ini Isi 6 ini Ini 2 juta teman-teman Sudah sama ayam Sama seng-sengnya Wah lumayan Paket murah Untuk di daerah Malang ya Kalau belum Nanti kena Cas ongkos kirim Kalau di luar Malang Kena ongkos kirim Jadi 2 juta Sudah sama ongkos kirim Jadi Daerah Malang Iya Daerah Malang Gratis ongkir lah Istilahnya Untuk ini ya Pak Ini Tokonya dimana Alamatnya Alamatnya Toko alat naunggas Di Ruku Permata Tasik Madu Nomor 7 Oh Permata Tasik Madu Nomor 7 Oke Sekarang kita coba Ngambil telurnya Iya Ini ayam kampung ya Saya sambilkan tadi ya Ini kan warna putih Ini cocok sebenarnya Untuk jamu Bagi laki-laki Sebenarnya Oke Atau orang yang alergi Dengan telur Karena ini Termasuk Kadang-kadang dicari Oleh komunitas tertentu Terima kasih Yam Telurnya Moga sehat selalu Nah ini Ayam kampung ya Sampai seperti Yang sana Kalau yang ini Horan Nanti jam 11an Sudah maksimal ya Ini kan Sehari jam 8an Jam 11an Bertelur lagi Bukan Maksudnya Sekali Sehari bertelur Iya Tapi nanti Seluruhnya Jam 11an Sudah bertelur Ya tidak 100% Ya mungkin sekitar 85% Untuk tahap awal Ini yang horan Ini warnanya Agak coklat Yang biasa kita konsumsi Ini kurangnya kan kecil Jadi ini cukup bagus Untuk Kebutuhan warung Di kampus Yang butuh Kurang kecil Biasanya kan dicari Seperti ini Satu kuluh Kalau kurang kecil Kurang lebih 16 sampai 18 Butir Alhamdulillah Ini setidaknya 6 ini sudah cukup Untuk kebutuhan kita Sehari 6 Baru jam 10an ini Iya Jadi di bawah ini Ada ruangan Buat santainya lagi Betul Sambil menikmati Pemandangannya Iya Pesan saya Manfaatkan Apa yang dititipkan Allah untuk Kebaikan keluarga Dan lingkungan Jadi apa yang dititipkan Adalah bagian dari Amanah Yang harus kita mengsemalkan Jadi kalau kita dititipkan Luasan seperti ini Harus kita mengsemalkan Karena nanti akan ditanya Nanti Mengapa adalah Yang tidak Dimanfaatkan Untuk produktif Dan seterusnya Kalau kita sudah Biasa Memanfaatkan Amanah yang ada Nanti akan diberikan Amanah yang lebih besar lagi Opsesinya Sekarang 30 Ayam Opsesinya Dua tahun ke depan Bisa jadi 30 ribu ayam Opsesinya 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 Kalau sekarang diamanai Dengan tanah rumah Apa namanya 200 meter lah Kita berapa nanti Kedepan bisa Melola 20 hektare Ya cukup sekian teman-teman Terima kasih sudah mengikuti saya Bersama Pak Herman tadi Alhamdulillah kita dikasih Beberapa telurnya Ada 3 Telur ayam kampung Dan Telur ayam Kalau saya sebutnya Telur ayam Ayam meras ya Tapi gak tau lah Nama aslinya Ya ini Hasilnya Teman-teman bisa lihat Teman-teman lihat nih Ya Alhamdulillah kita dapat Ya terima kasih Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa teman-teman Kalau yang merasa Konten-konten seperti ini Bermanfaat Silahkan di like Di komen Yang baik-baik Atau misalnya kurang bagus Ya silahkan gak apa-apa Di dislike Terus di komen yang jelek-jelek Itu saya juga terima teman-teman Atau ada saran-saran Silahkan Monggo Terus Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Biar Konten-konten saya yang selanjutnya Teman-teman itu bisa langsung Apa Bisa langsung Lihat ya Dinyalakan notifikasinya Maksudnya Ya Untuk teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih banyak Saya insya Allah akan membuat Konten-konten yang lebih bagus Lebih memotivasi Lebih bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Saya undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh www.alapnaurgus.com Kurang Baterainya Udah mau habis Kita ngambil telur ya Nanti pake hp aja Kalau udah habis Pake hp kan Terima kasih.